Intro Bapak gimana perasaannya? Alhamdulillah senang. Ada yang bapak belum buka beli gak disini? Kira-kira? Ada. Apa tuh? Bapak belum beli sepeda ya? Tapi ini semuanya semoga bermanfaat ya buat bapak ya. Dagang dulu mungkin suatu hari nanti dikumpulin uangnya bisa beli sepeda pak. Iya buat anak. Bapak kan udah nyenengin istri, mertua. Jadi nanti bapak tinggal nyenengin anak. Kalau orang tua senang biasanya rejakinya menghalir deras ya pak ya. Alhamdulillah ya pak semoga kehidupan bapak berubah, nasib bapak berubah. Semangat siap berubah pak nasibnya? Siap berubah. Siap. Iya pak silahkan pak. Mari kembali ke tempatnya. Saya tidak menyangka banyak warga yang menonton. Berarti mereka semua adalah saksi hidup kesuksesan bapak nanti. Dan jangan dilupakan juga orang-orang yang udah baik sama bapak. Khususnya tetangga, adik, kakak, atau siapapun itu ya. Tadi gimana pak? Mungkin ada yang mau dibagi pengalamannya membelajakan uang sebesar 12 juta rupiah? Belum mengalamin belanja sebanyaknya. Sebelumnya gak pernah? Iya gak pernah. Biasanya kalau ke pasar itu paling beli hanya makanan saja, saru sayuran saja. Dan kali ini bapak bisa berbelanja untuk ke pulau rumah tangga. Bahagia gak pak rasanya? Bahagia pak. Cepat bingung di pasar? Bingung juga. Apa yang bapak bingungkan? Masalah tempat ya, belanja apa duluan gitu. Bapak Zardan, sekarang kita bahas barang-barang apa saja yang bapak sudah beli. Ada tempat tidur, ada lemari es ini ya? Lemari es. Ada blender, kipas angin, berasnya tiga karu, dispenser, beberapa dus minsan, termos. Ada termos nasi, ada termos air. Termos es. Termos es. Lalu apa yang di dalam sini pak? Itu pakaian, pakaian sekolah. Mungkin apa, pakaian sekolah. Yang di dalam topes ini apa? Itu obat. Obat-obatan. Buat siapa? Buat istri. Ini untuk apa pak? Ini antibiotik. Antibiotik yang patent ya. Ini antibiotik, ini anti nyeri. Anti nyeri. Disimpan baik-baik pak, vitaminnya atau obat-obatannya. Ini mukana beli untuk siapa? Buat istri. Alasan bapak apa beli mukana memang sebelumnya belum punya? Ada, tapi untuk apa? Biar ada pembaruan dalam hidup. Makanya beli mukana yang baru. Pasti istrinya langsung cantik sekali, bisa beribadah. Untuk dagangnya beli apa pak? Sebabu, kopi-kopi ya. Ingin berjuang yang berkeliling? Ingin memakai gerobak yang ada di depan rumah. Uang sisa berapa? Uang sisa 10 ribu. 10 ribu? Saya ambil ya. Bapak ada beli mas? Mana mas saya lihat? Silahkan dibuka. Bapak beli apa itu? kalung, cincin, 2 kalung 2 kalung, 1 anting semuanya berapa gram, berapa karat? 5 gram, 5 gram sama 1 gram ya, di 1,5 gram ini bapak beli buat apa? buat istri buat mertua, sama ibu pake kan pak ibu gimana perasaannya sudah dibelikan perhiasan sama suami? belum pernah ya? berarti ini yang pertama kalinya ibu mendapatkan perhiasan dari suami dengan rejeki yang suaminya terima hari ini ibu yakin gak? suaminya akan maju keadaannya? iya yakin ya? besok ibu akan ke dokter ingin melakukan apa tadi saya lupa? sebelum ibu berangkat ke rumah sakit tersebut minta doa suami, doa mertua supaya dilancarkan ya bu tapi kemoterapi itu bisa menyebabkan hilang rambut ya pak? iya, umumnya tapi saat ini istrinya masih mempunyai rambut jadi kalau ibu berubah menjadi gak punya rambut gak apa-apa ya yang penting sembuh bapak Zardan iya bapak kan sudah punya grobak sudah punya sepeda motor kalau bisa grobak dan motornya dimodifikasi jadi bapak bisa berkelilingnya cukup jauh biar bapak kan kakinya kan kurang sehat dimodifikasi supaya bisa mendapatkan kunungannya lebih besar lagi karena jarak yang bapak tembuk bisa lebih jauh ya bapak harus sadar jika pendapatannya kecil stay cool saja tetap tenang orang-orang besar itu dimulai dari pendapatannya kecil dulu syukur ya pak dan rejeki bapak terima hari ini tidak ada potongan pajak sama sekali jadi kalau nanti ada seseorang yang datang ke rumah bapak meminta untuk menjual perhiasan bapak tidak mau tanggapikan itu semuanya bohong ya atas nama pribadi dan keluarga cepat terima kasih kepada para pro dan juga pada mister sama-sama pak pada mbak Angel dan juga GTV atas GTV-nya kepada keluarga saya terima kasih begitu juga saya saya juga mendoakan bapak yang terbaik dari sekian barang yang bapak sudah beli ada nggak barang yang belum terbeli pak? ada sih apa? sepeda anak sepeda anak yang mau sepeda yang mana? dua sih kalau satu miri kalau ayah cuma bisa beli satu saja kamu akan rebutan tidak? gantian 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 gak apa-apa ya doakan ayah supaya bisa membelikan satunya lagi setuju sama saya? setuju setuju? baik uangnya saya tambahkan lagi pak 500 ribu rupiah untuk beli sepeda uangnya saya tambahkan lagi pak 500 ribu rupiah untuk beli sepeda pak akhir kata saya harus pamit nih sebenarnya langkah saya sangat berat sekali meninggalkan tempat ini tapi mau tidak mau besok saya harus mencari target yang harus saya bantu mudah-mudahan di Indonesia kita akan berantas kemiskinan ya pak orang-orang seperti bapak harus kita tolong karena bapak mempunyai kemauan kalau saya bekerja banting tulang dari pagi ketemu pagi bagikan kuda itu hanya untuk dua hal orang tua harus bahagia di hari tua dan cinta yang akan menemani kita sampai akhir hayat mudah-mudahan bapak pun juga sama seperti saya ya saya pamit sama-sama pamit ibu saya pamit untuk pemirsa GTV dimanapun anda berada kita bisa belajar dari kehidupan bapak Zardan beliau seorang laki-laki kuat dengan keterbatasannya beliau tidak menyerah dengan keadaan terus mencari nafkah buat keluarga dan membahagiakan ibu danya dari periswa ini kita bisa tarik kesimpulan dan perjuangan keras dalam hidup akan membuat hidup kita terasa lebih menyenangkan saya Mr. Mani saya akan berjalan kemana arah matangin mengarahkan saya dan saya berharap arah matangin tersebut bisa mengarahkan saya untuk bisa mengebar kebaikan dan berbagi kepada keluarga yang membutuhkan siapa tahu itu tepat anda sampai jumpa lagi di uang kaget penggubah nasib berikutnya saya pamit teman-teman Terima kasih uang kaget merubah nasib.